Ohayou gozaimasu Kami dari kelompok Kyuki Dan anggota kami yaitu Adina Depanti Dengan NIM Akhir 0091 Dan saya sendiri Adina Depanti dengan NIM 0094 Kami akan Mempresentasikan materi Dengan tema Origami Langsung saja kepada pembahasannya Pengertian Origami Origami dapat juga Didefinisikan sebagai seni melipat kertas Yang membentuk model-model Berdasarkan imajinasi Objek-objek yang ada di alam Sejarah Origami Origami merupakan seni Melipat kertas yang berasal dari Jepang Kata Origami sendiri Berasal dari bahasa Jepang Yakni gabungan dari kata Ori Yang berarti melipat Dan kami yang berarti kertas Sejarah Origami dipercaya Bermula sejak manusia mulai memproduksi Kertas pertama kali Diproduksi di Tiongkok Cina Pada abad 105 Masehi Dan diperkenalkan oleh Tai Lun Ada pun zaman-zaman Di masa Jepang Zaman Muromachi Pada tahun 1338-1573 Penggunaan pisau untuk memotong kertas Tak dihentikan Origami kemudian berkembang menjadi suatu cara Mempisahkan masyarakat Golongan kelas atas dan kelas bawah Zaman Showa Pada tahun 1926-1989 Origami kurang diminati Dan hanya Noshi yang masih populer Digunakan untuk petukaran hadiah Antar Samurai Dan ada pun zaman Edo Pada tahun 1600-1868 Produksi kertas yang berlimpah Menjadikan kertas mudah diperoleh Hal ini menjadikan origami Berkembang lebih pesat Pada akhir zaman Edo Hampir 70 bentuk dihasilkan Termasuk burung bangau Dalam bahasa Jepang Tsuru Kata kual dan balot yang masih tetap Dikenal hingga saat ini Mari kita menuju jenis-jenis origami Origami memiliki dua jenis model Yaitu Model tradisional Dan model orisinal Model tradisional adalah model yang umum Yang sudah tidak dikenal lagi Siapa yang mendesain pertama kali Sedangkan model orisinal adalah Karya kontemporer Buatan masing-masing para pelipat kertas Dan dicantumkan namanya sebagai Hak cipta mereka Untuk model Atau bentuk tradisional Model yang sangat melekat Dan terkenal bagi masyarakat depan Diantaranya Tsuru Katashiro Dan untuk origami orisinal Yang ada saat ini Antara lain Origami Pure Land Dan Origami Modular Jenis-jenis kertas yang biasa digunakan Untuk membuat origami pada saat ini Antara lain Kertas kami Wasi Kertas printer Atau kertas kotokopi biasa Fungsi Fungsi seni Di Jepang Aliran agama Buddha yang berkembang Adalah Zen Zen adalah logot Jepang Yang berasal dari perkataan Cina Cehaan Dan merupakan terjemahan dari bahasa Sansekerta Iyana Istilah tersebut berarti Meditasi yang menghasilkan wawasan yang mendalam Fungsi seni pada origami adalah sebagai berikut Kanso Atau sederhana Kokou Esensi Sizen Kewajaran Fungsi pendidikan Fungsi pendidikan origami adalah dapat melatih motorik halus dalam masa perkembangan anak Serta dapat merangsang tumbuh motivasi kreativitas dan ketekenan pada si pelipat kertas Fungsi kepercayaan Origami dalam kehidupan masyarakat Jepang terdapat pada model burung bangau Suru Seribu bangau kertas Sengba Zuru Adalah kumpulan origami berbentuk bangau Suru Yang dirangkai bersama dengan benang Legenda Jepang menyatakan bahwa siapapun yang melipat kertas-kertas menjadi seribu bangau Maka satu permohonannya akan dikabulkan Misalnya Memperoleh umur panjang atau sembuh dari penyakit Dilatar belakangi oleh kepercayaan rakyat Jepang bahwa bangau adalah salah satu makhluk suci dan konon dapat hidup selama ribuan tahun Di Jepang sudah biasa diceritakan bahwa melipat seribu bangau kertas dapat mengabulkan permohonan seorang Ini membuatnya menjadi hadiah spesial bagi keluarga dan teman Kepopuleran Ketika kertas menjadi lebih terjangkau Orang-orang biasa mulai membuat figur origami sebagai hadiah atau membuat kartu lipat dan amplop untuk korespondasi mereka Buku pertama tentang origami adalah Sembazuru Orikata Melipat Seribu Bangau Yang ditulis oleh Akisoto Rito Dan diterbitkan pada tahun 1797 Buku ini lebih tentang adat budaya daripada serangkaian instruksi Terima kasih Arigatou gozaimasu Terima kasih 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 Terima kasih